Intro Sebuah rumah kontrakan di bilangan Taman Sari, Jakarta Barat telah dijadikan tempat produksi parfum palsu berbagai merek terkenal. Subdit Rescrimsus Polda Metro Jaya melakukan penindakan yang bermula petugas mendapatkan informasi awal dari lapangan bahwa adanya home industry atau produsen yang melakukan peracikan produksi dan penjualan parfum palsu tanpa izin edar dari BPOM RI. Berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan di rumah yang beralamatkan di Jalan Mangga Besar 4G, No. 4, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan parfum tersebut berasal dari merek-merek ternama dan dijual dengan harga murah. Mereka menjual parfum palsu tersebut dengan kondisi barang, dus dan botolnya yang cacat. Mereka mendapati suatu informasi adanya peredaran parfum berbagai merek yang harganya di bawah standar normal. Kenapa? Karena kita lihat juga barangnya pun, pembungkusnya pun, kemudian ya banyak mengalami kecacatan. Ada capatnya, ada cacatnya di situ. Jadi dari penyelidik di Lepora Reserse khusus yang diberikan oleh BP Iman dan staff, akhirnya memang penyelidikan sekitar hampir sebulan. Dari hasil penyelidikan ini, petugas menetapkan satu tersangka dengan inisial HO. Dari pengakuannya, ia telah melancarkan aksinya selama tiga tahun dan sudah memiliki hampir 5.000 pelanggan di sembilan provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Jakarta. Namun pemesanan terbesar berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Tim Liputan Tiribrata TV, Salam Tiribrata. Terima kasih.